Intro Lur, aku lagi jalan-jalan nih di Kampung Awi, di Sakawung Luwuk, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Indah banget yulur pemandangannya, padi yang mulai menguning ditambah dengan hamparan perbukitan hijau yang sedap dipandang. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu diserahkan lur. Muantep Iki. Apaan tuh rame banget? Lur, orang-orang lagi pada kegiatan apa tuh? Rame banget, kelihatannya seru tuh. Aku mau lihat kesana dulu ya. Wah, ternyata Akang-Akang dan Teteh lagi main di lumpur tuh. Lur, ikutan nah. Seru banget tarik tambangnya. Lur, boleh tak? Ayo, ayo. Asik lur, aku boleh ikutan main tarik tambang lumpur nih. Wah, pasti seru yuk. Semangat yuk, tarik tambangnya. Wah, kan tim aku menang lulur. Lur, disini aku gak hanya main permainan tradisional lul. Tapi juga mau bantuin ambil ikan di kolam. Karena ikan Iki mau diolah jadi panganan spesial. Nangkep ikan di kolamnya tinggal pakai serokan aja lur. Oh iya lur, Iki yang mau diambil ikan gurame nya lur. Lur, di alam gurame hidup di sungai dan rawa, termasuk pula air payau. Namun gurame paling menyukai kolam-kolam dangkal dengan banyak tumbuhan. Lur, pengennya udah banyak nih. Udah banyak? Order udah banyak di depan. Oke deh, kalau gitu sekarang saatnya kita inti proses pembuatannya di dapur. Wah lur, si akangnya udah mau mulai masak nih. Yuk ah, kita gangguin. Kang, lagi masak kapan Kang? Lagi masak ikan asam manis. Wah, ada yang bisa saya bantu Kang? Boleh, bikinin bumbunya ya. Oh bikin bumbu Kang? Ya. Oke. Lur, ternyata Kangnya mau masak gurame asam manis dan nila cobek tuh. Wah, udah kebayang tuh kenikmatannya lur. Oh iyo, untuk membuat gurame asam manis siki, bahan yang digunakan ada bawang merah, bawang putih, jahe, timun, wortel, daun bawang, tepung, cabai, nanas, dan saus. Tugasku kali ini adalah memotong bahan-bahan ini. Sementara aku potong-potong bahan, si akang sibuk memfilet guramenya lur, alias memotong ikan untuk diambil dagingnya aja. Daging ikannya banyak yuk. Sekarang siap dilumuri tepung. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya menggoreng ikannya lur. Ikan digoreng sampai kering yuk. Waktu menggorengnya sekitar 10 menit sampai 15 menitan aja. Sekarang waktunya untuk membuat bumbu asam manisnya. Pertama, panaskan sedikit minyak. Lalu, masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Jika sudah tercium aroma harum, masukkan potongan nanas dan cairnya. Sambil diaduk-aduk yuk lur, supaya tidak gosong. Sekarang, saatnya masukkan potongan wortel dan timunnya. Lalu, tambahkan dengan sedikit air yuk. Untuk masak ini, gunakan api sedang lur. Sambil siakang masak gurameasa manis, aku bantu ulek bumbu untuk nilai cobeknya lur. Kali ini, bumbu yang digunakan harus digoreng terlebih dahulu. Seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan jai. Baru kemudian di ulek. Tambahkan garam, gula, dan penyedap. Sangat penting, biar rasa sambal semakin mantap. Ada yang bisa saya bantu lagi? Ya udah, tunggu di depan aja. Nanti saya bikin yang spesial buat kamu ya. Makasih ya, Kang. Maaf ya, Kang. Aku tunggu di meja aja. Monggo, dilanjut masaknya. Lur, untuk membuat gurameasa manisiki, gurame yang sudah digoreng tepung tadi, tinggal diletakkan di wadah kulit nanas. Lalu siram deh dengan tumisan bumbu asam manisnya. Nah, gurame asam manis pun siap dihidangkan lur. Sekarang, kita lanjut membuat nilai cobeknya yuh. Pertama, lumuri nilai dengan tepung. Lalu goreng dengan minyak panas. Goreng selama 15 menit sambil dibolak-balik yuh lur. Kalau sudah berubah warna kecoklatan, tandanya sudah matang tuh lur. Sekarang, tinggal melumuri sambil cobek yang tadi aku buat. Keseluruh permukaan nilai gorengnya lur. Tuh, udah jadi. Siap deh didangkan. Waiki lur. Gurame asam manis dan nilai cobeknya, wis jadi. Hmm, aromanya sungguh mengoda banget ik lur. Oke lur, langsung aja kita eksekusi makanannya. Nah, pertama aku mau cicipin dulu nih. Asam manisnya ikan gurame. Ah, kalian mesti coba buat di rumah lur. Ujamin bakal ketagihan kayak aku lur. Top Marco top deh pokoknya. Perpaduan potongan buah nanasnya itu lur. Bikin mata meremelek lur. Sueger. Bukan cuma enak. Daging gurame punya banyak manfaat untuk kesehatan lur. Untuk anak-anak bisa meningkatkan perkembangan otak lulur. Untuk orang tua bisa bantu mengurusi resiko penyakit jantung. Komplit yuh. Oke, sekarang kita cobain yang ini. Nila cobek lur. Sambal cobeknya mantep banget nih. Kelihatan dari warnanya pedis banget nih. Pertama dengan campuran daun kemangi. Dari aromanya udah menggoyang lidah nih. Bukan bener lur. Sekali hab rasanya jos gandos tenan. Perpaduan gurih manis dan pedasnya. Klop banget. Nikmat tenan lur. Hmm. Bener-bener yummy banget nih. Jadi daging ikan nilanya tebel banget. Jadi gurihnya bener-bener nikmat banget. Berpadu dengan sambal cobeknya nih yang pedas. Membuat mata melek dan lidah bergoyang. Wah. Ini memang bener-bener spesial ya. Nila cobeknya mantap pokoknya. Jos gandos lur. Menuhiki. Mau dimakan pagi, siang, malam. Ya cocok-cocok aja lur. Mantep lur. Jadi. Takturnya udah tebel. Dan yang terutama lur. Rasa ikannya ini. Ada amis-amisnya. Nah. Tipsnya masak ikan air tawar. Supaya rasa amisnya hilang. Nah. Jangan lupa. Kasih bumbu jahe ya. Baik itu di saus. Ataupun di sambal. Untuk gorengnya. Kasih sedikit jahe. Itu dia akan menghilangkan bau amis dari ikan tawar. Boleh dicoba. Tulur tipsnya. Bisa kalian coba yuk. Kalau lagi masak dirumah. Kasih sedikit jahe. Tengok. Tengok. Terima kasih.